Lukisan ini merupakan salah satu lukisan fenomenal yang menggambarkan tentang Four Horsemen of the Apocalypse atau Empat Penunggang Kuda Akhir Zaman atau Empat Penunggang Kuda Penanda Kiamat. Lukisan ini dibuat oleh Viktor Vasnetsov pada tahun 1887, di lukisan tersebut digambarkan sebagaimana yang tertaruh di dalam kitab sucinya umat Kristiani yaitu empat. Orang Penunggang Kuda, yang pertama itu ada Penunggang Kuda Putih atau Conquest, kemudian ada Penunggang Kuda Merah, War, Penunggang Kuda Hitam, Femine, dan Penunggang Kuda Hijau Pucat atau Dead atau Kematian. Di atas penunggang empat orang penunggang kuda itu ada Anak Domba, kemudian di bawahnya itu ada Seperti Korban Perang. Selain Viktor Vasnetsov, lukisan tentang The Horsemen of the Apocalypse ini juga pernah dibuat oleh di ukiran kayu yang dibuat oleh Albert Durer itu sekitar tahun 1497 atau 1498. Dimana Durer itu mengukir gambaran tentang The Horsemen of the Apocalypse ini, empat orang penunggang kuda yang sedang bergerak maju. Kemudian di atasnya ada Malaikat yang memberikan instruksi kepada para penunggang kuda untuk membawa kematian, kelaparan, perang, dan penaklukan kepada umat manusia. Kemudian gambaran tentang empat penunggang kuda juga pernah dibuat oleh Julius Senor von Carlsfield pada tahun 1860. Kemudian juga pernah dibuat oleh Saint Saverbytus di sekitar abad ke-11. Itu juga menggambarkan tentang empat penunggang kuda kiamat. Tentang empat penunggang kuda kiamat ini merupakan mereka adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci umat Kristen. Pertama kali itu muncul dalam kitab wahyu, sebuah literatur kiamat yang ditulis oleh Yohanes dari Patmos pada abad pertama Masehi. Dia kemudian mencatatnya dalam kitab wahyu kepada Yohanes yang merupakan kitab terakhir dalam Alkitab Kristen. Yohanes mendapat penglihatan berisi wahyu Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah. Di dalam wahyu Yohanes tersebut, kita melihat empat penunggang kuda kiamat. Yang pertama itu ada penunggang kuda putih atau conquest yang di interpretasi beberapa interpretasi muncul mengenai penunggang kuda putih ini. Ada yang menginterprestasikan sebagai Kristus, Injil atau roh kudus. Itu interpretasi ini muncul dari Irenaeus pada abad ke-2. Dia termasuk orang pertama yang menafsirkan penunggang kuda putih ini sebagai Kristus. Sementara kuda putihnya itu melambangkan penyebaran Injil. Namun pada tahun 1866 muncul penafsiran lain bahwa sebenarnya penunggang kuda putih ini justru disebut sebagai anti-Kristus. Yang berbeda dengan Irenaeus yang mengatakan itu adalah Kristus. Pada tahun 1866 ini muncul penafsiran bahwa sebenarnya penunggang kuda putih itu anti-Kristus. Itu dikemulakan oleh C.F. Zimpel. Dia membuat hipotesa bahwa penunggang kuda putih ini merupakan anti-Kristus. Dan bahkan dia mengatakan penunggang kuda putih tersebut sebagai Napoleon Bonaparte. Ada juga yang menafsirkan bahwa sebenarnya empat penunggang kuda ini adalah ramalan tentang bumi Romawi. Seperti yang ditulis oleh Edward Bishop Elliot yang mengatakan bahwa empat kuda tersebut mewakili ramalan sejarah kekaisaran Romawi. Dan kuda putih ini menandakan kemenangan, kemakmuran, dan kesehatan dalam tubuh politik Romawi. Ada juga yang mengatakan kuda putih ini sebagai melambangkan perang. Tapi perang yang dilakukan dengan atas dasar moral. Karena kudanya berwarna putih. Ada juga yang menyebutkan sebagai penyakit menular. Wabah menular. Nah sementara kuda merah itu disebut sebagai war atau peperangan. Kuda merah ini melambangkan sebagai perang, perselisihan, pembunuhan. Ya kalau Elliot meramalkan itu sebagai kondisi bumi Romawi. Dia mengatakan bahwa kuda merah ini adalah ramalan terhadap bumi Romawi saat bumi Romawi itu terjadi perselisihan dan perang saudara. Itu di masa kekaisaran Komodus. Kemudian ada penunggang kuda hitam. Penunggang kuda hitam ini atau femine itu diinterpretasi sebagai kelaparan penunggang kuda ini. Sebagai pembawa kelaparan. Jadi penunggang kuda ini membawa sepasang timbangan. Dimana timbangan itu digunakan untuk menimbang roti. Menimbang roti selama kelaparan. Ada juga yang menafsirkan sebagai Tuhan yang sedang memberikan hukuman. Dimana penunggang kudanya memegang timbangan keadilan. Lalu kuda yang berwarna hijau pucat itu. Death. Itu dikenal sebagai Tanatos. Nah di dalam kitab Wahyu Yohanes. Penunggang kuda ini merupakan satu-satunya yang diberi nama di dalam teks kitab suci tersebut. Secara eksplisit. Ya berbeda dengan tiga lainnya. Di penunggang kuda hijau pucat ini digambarkan tidak membawa senjata atau benda lain. Tapi diikuti oleh hades. Hades itu tempat peristirahatan orang mati. Namun pada umumnya kadang ilustrasinya itu penunggang kuda hijau pucat ini biasanya dia membawa sabit ya. Bawa senjata semacam sabit. Ada banyak penafsiran sebenarnya mengenai apa yang dilambangkan oleh para penunggang kuda ini. Pandangan apokaliptis Kristen umumnya menafsirkan bahwa empat penunggang kuda itu merupakan persiapan apokalips ilahi ke atas bumi sebagai pertanda penghakiman terakhir. Beberapa orang Kristen menafsirkan penunggang kuda ini sebagai ramalan kesengsaraan di masa depan. Di mana banyak orang di bumi akan mati akibat berbagai bencana. Empat penunggang kuda adalah yang pertama dari serangkaian penilaian Tosil. Inilah saat Tuhan akan menghakimi bumi dan memberi manusia kesempatan untuk bertobat sebelum mereka mati. Kemudian bumi baru yang indah itu akan diciptakan untuk semua orang yang setia kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat mereka. Ada juga yang percaya bahwa wahyu Yohanes ini berlaku untuk kondisi di zaman modern di mana ditafsirkan berdasarkan warna dari kuda-kuda tersebut. Misalnya warna kuda merah itu sering melambangkan komunisme, kuda putih itu yang penunggangnya bermahkota melambangkan katolik, kekuasaan katolik. Kemudian kuda hitam digunakan sebagai lambang kapitalisme, sedangkan hijau pucat itu melambangkan kebangkitan Islam. Seorang pendeta bernama Irvin Baxter JR dari End Time Ministries mendukung keyakinan dari interpretasi mengenai empat penunggang kuda ini. Terima kasih telah menonton!